Halo Teknolovers, telah jadi rahasia umum negara-negara Timur Tengah kerap diterpak konflik antar negara. Sehingga memicu negara lain ikut menjadi penengah agar tidak terjadi perang besar-besaran. Afganistan salah satunya. Negara dengan mayoritas muslim ini bahkan masih melangsungkan perang saudara dalam negeri sendiri. Sekuat apakah militer Afganistan? Bagaimana jika kita adukan dengan kekuatan militer Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia? Berikut perbandingannya. Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi mu dulu yuk untuk update informasi terbaru dari Teknologi Populer. Afganistan menjadi salah satu negara yang mengakui Republik Indonesia. Setelah revolusi berakhir tahun 1949, Afganistan dan Indonesia kemudian membangun hubungan diplomati tahun 1954. Hubungan kedua negara sebagian besar didasari solidaritas keagamaan. Melihat Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Sedangkan Afganistan juga jadi negara dengan mayoritas muslim. Indonesia dan Afganistan melakukan kerjasama di berbagai sektor, seperti dalam bidang politik, ekonomi dan perdagangan, akademik dan edukasi serta kebudayaan. Indonesia punya kedutaan besar di Kabul, sementara Afganistan memiliki kedutaan besar di Jakarta. Kedua negara juga anggota penuh gerakan non-blok dan organisasi kerjasama Islam. Konflik yang menimpa Afganistan membuatnya terus meningkatkan kekuatan militernya. Laman Global Firepower menempatkan Afganistan saat ini di posisi ke-75 dunia, jauh dari ranking Indonesia di posisi ke-16. Afganistan memiliki 175 ribu personil aktif dan tidak memiliki personil cadangan. Dengan populasi penduduk lebih dari 36 juta jiwa. Sedangkan Indonesia memiliki prajurit aktif sebanyak 400 ribu personil dan 400 ribu personil cadangan. Untuk jumlah prajurit, jelas Indonesia mengungguli Afganistan. Berikutnya mari kita lihat jumlah armada darat. Untuk tank Indonesia memiliki 332 unit, sedangkan Afganistan tidak memiliki satu unit pun. Kendaraan lapis baja Indonesia 1.430 unit, sedangkan Afganistan 1.065 unit. Untuk artileri derek, Indonesia sudah memiliki 366 unit, sedangkan Afganistan 120 unit. Artileri gerak Indonesia 153 unit, sedangkan Afganistan tidak memiliki satu unit pun. Untuk proyektor roket, Indonesia 63 unit, Afganistan 25 unit. Di lini darat, Afganistan rupanya tidak memiliki satu unit pun tank. Mereka mengandalkan kendaraan lapis baja serta artileri yang dimiliki. Berbeda dari Indonesia, yang memiliki armada darat cukup banyak, yang jika dijumlahkan sebanyak 2.344 unit. Oke next, kita ke lini udara. Untuk pesawat tempur, Indonesia memiliki 41 unit, dan lagi-lagi Afganistan tidak memiliki satu unit pun. Pesawat serangan khusus, Indonesia 38 unit, sedangkan Afganistan 29 unit. Untuk pesawat latih, Indonesia memiliki 109 unit, sedangkan Afganistan tidak memiliki satu unit pun. Selanjutnya, pesawat pengangkut, Indonesia memiliki 64 unit, sedangkan Afganistan 48 unit. Pesawat misi khusus, lagi-lagi Afganistan tidak memiliki satu unit pun, sedangkan Indonesia sudah memiliki 17 unit. Untuk helikopter militer, Indonesia 188 unit, sedangkan Afganistan 193 unit. Lalu untuk helikopter serang, Indonesia memiliki 15 unit, sedangkan Afganistan tidak memiliki satu unit pun. Nah, di sektor udara, kembali Indonesia unggul dari Afganistan. Tak heran jika kekuatan udara Indonesia menempati posisi ke-28 dunia. Afganistan hanya unggul 193 unit helikopter militer dari Indonesia 188 unit. Next untuk sektor laut. Berdasarkan laman JFP, Indonesia memiliki 24 kapal korvet, 7 frigate, 4 kapal selam, 179 kapal patroli, dan 10 kapal perang ranjau. Sedangkan Afganistan sama sekali tidak memiliki armada laut. So, armada militer Tiga Matra yang dimiliki Afganistan, bisa dibilang masih sangat minim. Selanjutnya mari kita lihat dari sektor lain, yang mendukung kekuatan militer kedua negara, misalnya dari segi finansial, logistik, hingga sumber daya alam. Indonesia memiliki anggaran militer sebesar 9,2 miliar dolar, sedangkan Afganistan 4 miliar dolar. Nah, jika dirutkan negara-negara dengan ketersediaan anggaran militer terbanyak di dunia, Indonesia berada di urutan ke-31, sedangkan Afganistan di urutan ke-55. Selain anggaran militer, Indonesia juga memiliki 344,4 miliar dolar hutang luar negeri, sedangkan Afganistan 2,8 miliar dolar. Indonesia memiliki 130,2 miliar cadangan emas dan devisa, sedangkan Afganistan 7,1 miliar dolar. Lalu untuk keseimbangan kemampuan belanja, Indonesia memiliki 3,4 triliun dolar, sedangkan Afganistan 72 miliar dolar. Berikutnya ada faktor logistik. Untuk angkatan kerja, Indonesia memiliki 129,366 juta jiwa, sedangkan Afganistan 8,478 juta jiwa. Untuk kapal sipil, Indonesia memiliki 9,879 unit, sedangkan Afganistan tidak memiliki satu unit pun. Kemudian Indonesia memiliki 16 pelabuhan dan terminal utama, sedangkan Afganistan 2 pelabuhan dan terminal utama. Sepanjang 437,759 km cakupan jalan raya yang dimiliki Indonesia, sedangkan Afganistan 42,150 km. Berikutnya, Afganistan tidak memiliki rel kereta api, sedangkan Indonesia memiliki sepanjang 5,042 km rel kereta api. Indonesia memiliki 673 bandara, sedangkan Afganistan 46 bandara. Selanjutnya, ketersediaan sumber daya alam berupa minyak. Indonesia memproduksi minyak 775 ribu barel per hari, dengan cadangan minyak sebesar 3,3 miliar barel, di mana 1.630.000 barel per hari yang dikonsumsi. Sedangkan Afganistan tercatat tidak memiliki konsumsi minyak dan produksi minyak per hari. Minyak di sini digunakan dalam berbagai peralatan dan kendaraan militer. Melansir newsetup.kontan, tahun 2010 tersiar laporan oleh para ahli militer dan ahli geologi Amerika Serikat. Mereka memperkirakan Afganistan memiliki kekayaan mineral hampir 1 triliun dolar Amerika Serikat. Hal itu didasari karena Afganistan punya tabungan mineral besi, tembaga, litium, kobalt, emas, dan rare earth yang sangat besar. Nah, dua dekade terakhir, semasa pendudukan Amerika Serikat, sebagian besar sumber daya itu tidak tersentuh karena situasi keamanan yang ekstrim. Tentu saja nilai dari tabungan mineral tadi sudah meroket luar biasa, apalagi adanya transisi global ke energi hijau. Lanjut di tahun 2017, laporan pemerintah Afganistan merespon penelitian Amerika Serikat. Mereka bahkan memperkirakan kekayaan mineral negaranya mencapai 3 triliun dolar, termasuk bahan bakar fosil. Kekayaan inilah yang membuat Afganistan diincar oleh beberapa kelompok, hingga negara yang ingin menguasai wilayah. Begitulah perbandingan kekuatan militer antara Indonesia dan Afganistan. Afganistan yang kerap diguncang konflik berkepanjangan, sudah seharusnya lebih meningkatkan kekuatan mereka, untuk bisa mempertahankan keutuhan negara. Ya, semoga dunia selalu baik-baik saja. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir, jangan lupa like dan share video ini. Sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton!